Intro Mbok busu ngan den sanak Kami bubuhan sekitaran etam lagi ada di desa Luaduri Ilir, Kecamatan Luacanan, Kabupaten, Kutai Kertanegara Amun dibandingkan ngan kampung-kampung yang pernah kami datangi, desa Luaduri Ilir nih termasuk penduduknya padat jua Orang-orang yang berdiam di Luaduri Ilir kerjaannya macam-macam Ada pegawai, ada yang kerjanya di perusahaan kayu, tambang, pedagang, ngan jua betani Yang paling hebat tuh, sida di desa nih, tumatan petugas desa sampai ke masyarakatnya Sida berataan dah sadar ngan pentingnya asuransi Ya asuransi kesehatan atau asuransi ketenaga kerjaan Bunyi kepala desa Luaduri Ilir, Haji Fahri Arsad Biar sida warganya tuh berdiam di desa maha Tapi sida galanya tahu pentingnya umpat asuransi ketenaga kerjaan Tegak sida yang bekerja di kantor desa atau pengurus desa Sampai ke sida yang kerjaannya berdagang jua umpat asuransi Kesadaran sida galah soal asuransi tuh gara-garanya ada aparat kantor desa yang meninggal Lalu sida nih dapat memberikan santunan yang memadai Makanya habis kejadian tuh muncul kesadaran koruan aparat desa Dengan perangkat desa umpat jadi anggota asuransi ketenaga kerjaan Lebih-lebih sida aparat desa atau perangkat desa kerjaan sida galanya banyak menghadapi bahaya Jadi sida gala memutuskan sekang melindungi diri sida yang memakai asuransi Kita ingin memberi rasa aman Rasa aman kepada aparatur desa dan sekitarnya Kita ada BPJS tenaga kerja itu ada jaminan kematian, ada jaminan kecelakaan, ada jaminan hari tua Sehingga kami buatlah BPJS tenaga kerja itu dengan melewati kerjasama dengan bumdes desa Jadi ketika ini berjalan kami sosialisasi warga masyarakat kami pun Yang banyak bergerak di sektor jasa, pedagang asongan, ada pedua penjual es keliling atau penjual pentol Ini mereka pun perlu dilindungi Kami panggil lah, kumpulkan mereka, lakukan sosialisasi berapa kali pertemuan Akhirnya berbondong-bondong masyarakat untuk ikut BPJS tenaga kerja Rupanya apa yang dipolah oleh kepala desa luar buri Ilirni Ditahui juga oleh keruan warga Akhirnya sida yang kerjaannya dagang, tani dengan kerjaan lain Rame beumpatan masuk jadi anggota BPJS ke tenaga kerjaan Bayahni jumlah sida yang jadi anggota BPJS dah sampai seribu lebih Dengan ukuran sebuting desa maha yang mempati jadi anggota BPJS dah termasuk porebeneh Makanya di mengajua amun desa luar buri Ilir dapat gelar desa sadar BPJS ke tenaga kerjaan Mbok busu ngedesana Di desa luar duri Ilirni ada jua biisi badan usaha milik desa atau BUMDES Usaha BUMDES itu berjalan baik nganlancar Terbukti kawa jua jadi sumber pendapatan desa Di usaha tu sida ada berjual segala macam barang skan nulis-menulis Ya kertas, pulpen, spidol, pokoknya segala keperluan alat tulis kantor Lalu sida jua ada usaha sablon dengan usaha tabungan masyarakat Jadi sebenarnya banyak manfaatnya usaha tegak tu Skan keruan warga Desa luar duri Ilir di tahun 2018 ada nerima PITIS Dana skan desa sebesar 970 juta rupiah PITIS itu dipakai skan modal usaha keruan masyarakat Lalu perusahaan yang ada di desa luar duri tujua Ada nulungi membangun desa dengan programnya CSR Dan adanya bantuan tumat pemerintah Kerjasama dengan perusahaan Lalu kerakatan koruan masyarakatnya Mola desa luar duri Ilir Jadi satu-satunya maha Desa di Provinsi Kalimantan Timur Yang termasuk dalam 100 desa terbaik nasional Tumatan 74 ribu lebih desa di Indonesia Atau pasnya termasuk urutan ke-43 Jadi desa dengan indeks desa membangun tertinggi Beleh kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dengan transmigrasi KPDT Republik Indonesia Amun tahun 2014 Loduri termasuk desa tertinggal Wayahni di tahun 2018 Dah jadi desa mandiri Prestasi sidak desa luar duri ni Molah etam segalanya bangga Tapi mudah-mudahan Desa-desa di benua etam Kalimantan Timur ni Kawajua ngumpati jejaknya Desa luar duri Ilir Terima kasih telah menonton!